kita nyalain nah kita berdiri disini itu betul kita berdiri depannya loh heheheh gak mati loh hebat kan heheheh musik 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 hello guys kembali lagi dengan namanya di february dan kali ini kita bakal ngebahas tentang 5 hal yang mungkin belum kalian ketahui tentang TNT di minecraft guys heheheh oke disini kita bakal ngebahas tentang TNT yang ada di minecraft oke tapi sebelum itu mungkin kalian bisa like video ini kalau kalian suka dengan video ini dan kalau kalian belum subscribe kalian bisa klik tombol subscribe nya dulu ya guys oke mungkin nanti kalian bisa tonton video ini sampai habis dan kalian bisa komen di bawah menurut kalian 5 fakta tentang TNT ini yang paling menarik itu apa guys nanti saya juga bakal pilih di akhir video ya jadi siapa tau kita sama guys ya kalian jangan comment aja di bawah guys mana yang menurut kalian paling keren guys ya heheheh oke so disini kita bakal ngebahas tentang TNT TNT itu gini guys ini TNT ya heheheh kalau kalian minecraft pripasti tau ini TNT guys ya kita misalkan taruh TNT disini terus kita ada kelas disini oke kita bakal coba game mode S nah kita bakal survival terus kita coba nyalain TNT nya guys kita berdiri depan sini kita gak bakal mati guys soalnya glass ini bisa mengurangin itu ya bisa menghalangi gitu guys apa namanya menghalangi TNT ledakan TNT gitu ya jadi keren guys misalkan kalian gak sengaja nyalain TNT kalian taruh aja glass disini guys di depannya ya biar itu guys biar ledakannya itu gak kena kita guys kita coba lagi kita nyalain ya kita berdiri disini coba kita berdiri depannya loh heheheh gak mati loh hebat kan heheheh tapi misalkan kita gak pakai gak pakai glass kita bisa langsung mati guys oke kita bakal coba ya ini kan kita di depan sini gak depan banget sih ya lihat ini masih agak jauh banget ya kita taruh kita ledakin guys eh gak nyampe ya nah udah nyala oke kita bakal coba berdiri disini kita bakal nah lihat guys kita bakal mati guys ya soalnya kita gak dihalangi sama glass ya kalau misalkan kita pakai glass kita gak bakal mati guys wow keren guys oke guys kita masuk ke fakta yang kedua guys disini ada TNT dengan Anfield apa hubungannya TNT dengan Anfield oke kita bakal coba praktekan saja disini misalkan kalian taruh ntar kita bikin ini dulu ya misalkan kalian pengen ledakin TNT nah ini kenapa nyala insya Allah terus dah nah gini kan nyala kalentar diatasnya TNT coba kita lihat apa yang terjadi bam nothing happen guys gak terjadi apa-apa ya disini gak bakal terjadi apa-apa jadi bisa menghilangkan kerusakan ya si Anfield ini kita coba lagi bam ditaran diatasnya dia bakal masuk ke telan itu ya ketelan TNT ya bam dia juga gak bakal ngeledakin sesuatu ya misalkan kita disini sama gak sih nah coba kita disini diatasnya jadi kan masuk ke dalam coba kalau di luarnya nah oh tapi disekitarnya masih meledak guys disampingnya masih bisa meledak ya tapi misalkan kalau dibawah gini dia gak bakal meledak guys nah dia bakal unveil bakal masuk ke dalam TNT dan bam nothing happen guys waduh keren guys oke kita masuk ke fakta tentang TNT yang ketiga guys disini sebenarnya di Minecraft versi dulu itu TNT itu gak perlu Flynn ya untuk nyalainnya ya guys jadi kalian cukup klik kanan doang itu langsung meledak guys waduh bahaya banget guys kalian klik kanan di TNT langsung meledak guys jadi di Minecraft versi dulu itu kita gak perlu Flynn and Steel ya buat nyalain itunya TNT nya paling tinggal klik kanan pakai tangan kosong maka TNT itu bakal meledak guys amazing banget guys oke kita masuk ke fakta tentang TNT yang ke berapa ini empat ya oh iya disini kalian bisa membuat sebuah Kenon Kenon dan membuat apa ya meriam guys meriam bambu ya hahaha bukan meriam bambu sih ini kayak Kenon gitu ya kita bisa menembakkan ke desa itu guys kita bakal coba nah kalian bisa taruh TNT disini mungkin kalau kalian pengen bikin kalian bikin aja disini ada kalian pakai blok apapun terserah terus taruh redstone disini nah ini disini ada redstone repeater kalian bisa pakai aja redstone repeater nya dan jangan lupa nyalain sampai tiga ya terus kalian taruh TNT disini dan BAM 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 kita isi semuanya jadi ini apa ini guys jadi misalkan kalian bertanya-tanya ini untuk apa bang TNT nya ditaruh di air ini buat itu guys buat mengatur jarak jauh TNT ini ya coba kita throw 2 2 ini ya 2 TNT disini kita bakal coba tembakan di 2 TNT BAM dia bakal meledaknya itu gak terlalu jauh guys tapi misalkan kita sampai sini nih sampai sini tapi jangan sampai penuh ya nanti airnya hilang malah meledak kalian guys ini air ini fungsinya buat itu guys buat ngurangin damage gitu ya biar gak meledak sekitarnya kita bakal coba lagi kita lihat nah lihat guys jaraknya lebih jauh guys jadi semakin panjang ininya semakin panjang jarak cannon nya jadi bakal semakin jauh guys lontaran TNT nya ya woi keren guys jadi misalkan kalian bisa perpanjang aja oke kita bakal coba perpanjang kita bakal coba perpanjang ininya ya kita bakal coba perpanjang ininya guys biar biar lebih jauh guys biar bisa kita menembakkan ke villager nya guys hahaha jahat banget guys kita guys kita butuh slab juga guys slab oke jangan lupa kasih redstone disini disini ayo sampai sini terus repeater 1 2 3 1 2 3 1 2 3 nah udah guys kita bakal coba yang jauh guys sampai seberapa jauh ya kita lihat jentuh nah kita lihat disini sampai jauh kita TNT kita guys wuuh hehehe gg guys guys gg 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 banget guys jauh banget sampai sini loh sampai melewati 2 desa guys TNT yang kita lontarkan tadi ya hehehe TNT yang tadi kita nyalakan itu sampai ke desa sana loh guys sampai melompati desa ini guys jauh banget guys oke kita bakal lihat replay nya lagi nah kita bakal coba lagi nah gini kita bakal coba nyalain bam kita bakal coba kesini kita lihat eh waduh hehehe kenapa error guys sampai sini doang ya agak agak sedikit kerusakan teknis guys tapi gapapa guys hehehe tapi ini sungguh-sungguh keren banget guys kali ini wajib coba banget ya oke kita masuk ke fakta tentang TNT atau rahasia tentang TNT yang terakhir guys yang kelima ya guys disini mungkin diantara kalian udah banyak yang tau ya guys bahwa TNT itu gak bakal meledak kalau ditaruh di air guys ya kita coba coba nah dia gak bakal meledak guys meledak sih meledak tapi gak bakal ngerusakin di sekitarnya gitu ya jadi air itu bisa menanggulangi TNT ya misalkan kalian misalkan kalian gak usah ngejauh ngeledakin TNT kalian taruh air aja di sekitar itu dia gak bakal meledak guys kita bakal coba nah wih nyala nah nyala kita lihat bam kita malah yang terpental guys tapi di sekitarnya gak bakal meledak ya daripada pakai anvil kan bener pakai air guys anvil juga bisa menanggulangi ini ya ledakan TNT tapi lebih efisien pakai air aja guys ya oke kalian bisa komen di bawah menurut kalian diantara kelima ini yang paling keren itu yang mana guys kalau menurut saya sih yang yang ini guys yang TNT keren ini ya yang ini yang bisa nembakan ini ini sangat keren banget guys jadi kalian coba aja siapa tau kalian tertarik ya karena ini bisa ngeledakin tujuh negara guys gak nah ini bisa ngelewatin negara bisa ngelewatin itu loh ya bam yang tadi bisa ngelewatin ini loh guys sampai sana ya yang pertama tadi tuh sampai sini guys ledakannya guys jauh banget guys oke guys mungkin cukup sekian aja ya untuk pembahasan kita kali ini guys mungkin kalian bisa komen di bawah kita bakal ngebahas apa lagi di video berikutnya kalian komen di bawah aja kita bakal ngebahas tentang fakta-fakta tentang Minecraft apalagi sepatu ada saran-saran menarik kali kalian oke jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk like komen dan subscribe nya guys dan jangan lupa juga follow instagram saya di februit underscore arjensa24 keep calm and enjoy this video bye bye see you next video guys bye bye